tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat atau coding untuk membuka sebuah file microsoft excel melalui user.pom jadi file yang akan dibuka kita tidak usah melakukan langkah klik menu file kemudian open atau ctrl O jadi filenya saya buka melalui user.pom kira-kira seperti ini ya ini muncul file ya file jadi silakan file ini dibuka kemudian file file excelnya ada di sini ya jadi misalkan saya buka file ini kemudian open oke seperti itu bagaimana cara membuatnya ikuti video tutorial kali ini langkah pertama kita coba masuk microsoft excel oke seperti ini selanjutnya kita tampilkan coding view code kemudian buat satu buah user form kemudian user form setelah dibuat misalkan ini saya namenya tetap biarkan saja user form satu kemudian tambahkan satu buah tombol dengan menggunakan toolbox control ini command button buat tombol di sini seperti ini ya kemudian kasih saya ganti captionnya ganti dengan buka file file ini user form satunya coba saya ganti captionnya menjadi menu buka file excel oke seperti ini kita sudah buat user form anda bisa mewarnai mengganti font kemudian ini merubah warnai merubah warna user form dan sebagainya itu silakan kreatif sendiri kemudian ini untuk tombol buka file kita langsung saja buat codingnya double klik seperti ini jadi private sub command button satu klik ya prosedur objek command button kemudian prosedurnya adalah klik atau anda bisa kita mengganti mengganti name ininya misalkan jangan comment button satu kita ganti misalkan tombol buka file seperti ini setelah itu kita double klik ini jadi pro objeknya tombol buka file kemudian kita coba mulai kita bisa mengetikkan coding disini oke ya seperti ini langkah pertama misalnya saya akan mendeklarasikan misalkan dulu misalnya dim sw dim nama file s varian misalkan ya kita deklarasikan nama file ini menjadi varian kemudian kita coba lagi ketikan nama file terdefinisikan ya application 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 titik get of on file ya get of on file name oke seperti ini kemudian kita ketikan kurung buka kita coba disini eh ambil jenis file Excel ya jadi misalnya saya tuliskan kata-kata file Excel ya kemudian eh extensionnya kita bisa mengganti Excel XS ya untuk 2010 namun ini Excel untuk dibawah 2010 ya kemudian eh saya coba lagi eh sorry klik Hai ini koma dulu Hai seri ya Hai misalnya ini koma satu kemudian eh ini untuk judul eh buka file-nya atau window book open file-nya saya definisikan atau tuliskan silakan pilih file-nya file untuk dibuka misalkan ya Hai untuk dibuka yang tidak tutup string kemudian kita koma-komanya 2 kemudian pals ya Hai tutup kurungnya seperti ini eh sorry file Excel kita selesai sini Oh ya ada eh bintang ya koma-komanya 2 koma bintang Oh iya ini bukan sini ya ya Hai seperti ini ya ada kesalahan berikutnya kita coba ketikan lagi misalkan if ya tipe file ya tipe file kita ambil yang definisi varian ini nama file tipe file nama file kemudian tutup Hai kemudian tutup sama dengan if nama file sama dengan bol 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 dan exit sub kemudian kemudian saya ketikkan debat ya tebak print Anda boleh mengetikkan sini debat print Hai selected Hai file Hai titik dua Hai misalkan saya masukkan sini nama file Oke selanjutnya ketikan juga Hai untuk membukanya Hai untuk membukanya adalah workbook 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 ya workbooks titik oven ya workbook jadi workbooks xs ini membuka sebuah semua nama file xls kemudian ambil nama file Oke sampai disini ya misalkan saya ini geser supaya lebih apa ya seperti ini Hai di private sub tombol buka file klik dim nama file as variant nama file semua application titik get oven file name file excel xls semua file yang bertipe xls Hai kemudian ini satu ya jika satu itu adalah pilihan maka ini tombol judul untuk window nya adalah silahkan pilih file untuk dibuka false if tipe file nama file bul dan exit sub ya debat di print select file nama file kemudian workbook titik oven nama file ini sampai sini selesai kita coba run Hai kita jalankan aplikasi ini seperti ini menu buka file tadi seperti tadi yang telah dibuat ubah ya caption untuk user form kemudian caption untuk command button ya kita coba klik buka file oke ada yang salah nih sub or function is not the file tipe file disini tipe file Oh bukan tipe file tipe file ini tipe name jadi kalau tipe file itu berbeda ini sudah ada nama file nya ya kita coba lagi Oh ya ini berhasil ya jadi ada tulisan ini silahkan pilih file untuk dibuka kemudian ini semua tipe file Excel kemudian ini tidak bisa dipilih lagi jadi karena semua tipe file xlx ya jadi hanya tipe file yang dibawa 2010 ya misalkan seperti ini nih nih nama-nama file nya ya kita bisa cek sini ini tipe file nya ya Hai jadi 2003-20097 worksheet file ya jadi yang extensionnya xlx ya oke jadi kita buka misalkan ini kemudian open nanti akan terbuka secara otomatis ya oke itu ya jadi ini user form ini membuka nama file melalui user form ya oke semoga ini bisa dipelajari ini codingnya seperti ini silahkan anda bisa kembangkan kembali lebih spesifik lebih lengkap lagi karena saya memberikan hanya sebagai sampel pembelajaran saja untuk lebih jelasnya silahkan excelid.com terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati